Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Wow, luar biasa. Luar biasa dimulai pas lagi pandemi ini ya. Iya. Pandemi, Minggu Kristus Raja, terus minggu depannya langsung Advent, langsung nggak pernah berhenti lari. Ternyata Allah itu adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu ya. Tidak ada yang tidak mungkin katanya ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Betul, 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 betul. Nah, terus kemudian STT Sati. Sati itu singkatan apa nih? Sati itu nama singkat dari STT Satya Bakti. Satya Bakti punyanya Sinode Gesya juga. Gereja Sidang Jemaat Malah. Assemblies of God Indonesia. Itu lokasi di Malang. Oke. Saya belajar di ProDS 2 di level Master's. Kebanyakan distance karena murid-muridnya juga dari mana-mana. Nggak hanya dari Malang aja. Tapi ada in residence juga. Setiap saat-saat. Kita datang ke Malang. Tidak ada kursus intensif kayak gitu. Oke. Memang Bang Oyan latar belakangnya dari GSJA begitu atau bagaimana? Nggak. Sebetulnya kan orang Batak latar belakangnya HKBP. HKBP. Semua orang Batak HKBP. Tapi karena orang Batak di Jakarta, gedenya di GKI. Tapi tentu lepas Sidi, karena waktu itu masih Sidi kan, katekisasi, katekisasinya di HKBP. Oke. Terus karena lepas dari komunitas remaja di GKI, lumayan shocking tuh. Akhirnya menjadi sebuah krisis iman. Setelah lulus katekisasi itu, saya pergi ke Amerika untuk S1. Nggak pernah ke gereja. Saya tidak kegagaman selama waktu. Sepuluh tahun di Amerika prakteknya nggak ke gereja lah. Wow. Tapi Tuhan baik nih kelihatannya nih. Membawa kembali. Membawa kembali, nggak tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung, suruh jadi pendeta ya. Pendeta jadi dosen. Luar biasa. Terima kasih buat perkenalannya. Oke. Kita akan bicara nih, mengenai ini loh, yang tadi saya bilang itu. Oke, pastor. Bukan hanya menjadi pastor, tapi dia dituntut untuk bisa belajar terus, untuk upgrading. Lalu dari STH jadi MTH, malah ada beberapa yang jadi DTH. Lalu jadi seperti apa? Jadi apa seharusnya seorang pastor? Begitu loh. Nah Bang Oyan sendiri adalah seorang pastor yang punya PhD. Saya jadi penasaran nih, kepengen tahu nih. Apakah seorang pastor harus menjadi seorang pastor skolar, seorang menjadi akademisi, atau menjadi seorang pastor teologian? Bagaimana menurut Anda? Kalau pastor teologian itu pasti sudah keharusan. Karena sebetulnya, setiap orang percaya itu juga sebetulnya adalah seorang teologian. Ketika kita mikirin Tuhan itu, kita sudah berteologi. Iya kan? I mean that's what the word means kan? Teologi percakapan tentang Tuhan. Thinking about God. Jadi sebetulnya, everyone, mau orang percaya baru, atau sudah 10 tahun, atau 200-an tahun di gereja. Kalau bisa 100-an tahun ya. Everyone's a teologian. Dan juga anak kecil, dan orang jelas juga demikian ya. Kalau gitu ya. Ketika kita nyanyi, Jepangnya, Jesus loves me. This I know. Itu kan sudah berteologi. Oke. Tidak ada yang mengejutkan menjadi teologian. Yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana kita berteologi dengan baik. Itu sebetulnya tantangan yang kita hadapi sebagai gereja. Untuk jawab pertanyaan Anda, saya pikir seorang pastor harus menjadi teologian. Karena sebagai pastor, kita juga bagian dari jemaat gitu. Bagian dari orang-orang yang berziarah mengikuti Kristus untuk memikirkan siapa Tuhan, dan seterusnya gitu ya. Lalu sekarang pertanyaannya, berarti ketika seorang pastor, dia upgrading, dan terus upgrading, dan pada akhirnya masuk ke dalam dunia akademik begitu ya, kurang lebih begitu. Apakah dia menjadi seorang scholar kemudian? Kalau memang jalurnya itu masuk ke dalam dunia akademis, yes he is. Or she is, right? Yes she is. Tetapi apakah seorang pastor harus menjadi scholar? Ya enggak tentu juga. Karena sebetulnya, walaupun akademisi dan gereja itu bagian dari satu pekerjaan Tuhan di dalam gereja, definisi besar, tetapi itu adalah panggilan yang berbeda. Ada beberapa orang yang memang terpanggil dalam tugas penggembalaan, to pastor, to lead gitu kan. Ya itulah, apa yang dituntut dari orang itu adalah untuk menjadi seorang teolog yang baik. It's not necessarily have to be a scholar, tapi menjadi teolog, menjadi memimpin umatnya untuk memikirkan Tuhan dengan cara yang baik. Paling gitu. Yang menarik itu adalah sebagai seorang scholar, tentunya dia dituntut untuk memberikan waktunya kepada scholarly work. Begitu ya, betul enggak? Cuma memang kenyataannya ketika menjadi seorang pastor, sulit sekali. Bahkan untuk memanage waktunya saja sebagai seorang pastor sudah sulit. Lalu bagaimana memanage waktunya sebagai seorang scholar? Begitu loh. Itu salah satu mungkin dilemanya. mungkin ya ketika kita memikirkan mengenai dua istilah ini. Ya, ya. Sebetulnya itu tidaklah ketidakmungkinan. Jadi itu adalah kesempatan untuk memiliki balansan dan berkata seperti itu. Tapi memang harus pintar-pintar memilih prioritas. Ada sejurus di mana mungkin bobot kita untuk memberikan pelayanan itu adalah bobot pastoral. Ada juga musimnya di mana kita memberikan bobot lebih kepada dunia akademisi. Kalau memang itu pilihan kita untuk kaki kita ada di dua tempat tersebut. yang tentu harus kita juga mengerti tidak bisa karena kan biasanya dua hal ini memiliki target-target tertentu. Dan saya suka menggunakan target-target kadang-kadang karena di gereja itu kan sebenarnya nggak sehat kalau target itu kita gunakan secara market-orientasi target. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi target dalam arti ketika kita adalah pastor, kita mengembalakan kita mengembalakan jemaat kita dengan baik. Kalau di akademisi tuntutannya adalah untuk memberikan sumbangsi pemikiran dengan baik juga. Dan dua hal tersebut belum tentu matching. Karena kaki kita ada di dua tempat tersebut paling tidak kita harus pikir di mana sih yang dibutuhkan saat ini. Apakah pengembalaan, apakah caring for the flock, atau mungkin kita ada waktu untuk memberikan sumbangsi pemikiran. Beda dengan misalnya yang pastor murni kan tugasnya hanya pengembalan saja. Atau akademisi murni dia tugasnya research, penelitian, ngajar, dan seterusnya. Beda. Jadi itu adalah hal balancing act. Kalau misalnya ada orang tanya kepada Bang Oyan Bang Oyan seorang pastor sekolah atau seorang pastor teologian? Yang pasti pastor teologian, iya. Tetapi mungkin ketika kita menjadi pastor sekolah dan teologiannya itu mau gak mau kita jalani secara profesional. Itu yang sekolah adalah profesional teologian. Dalam arti memang dia menghabiskan waktunya untuk memikirkan hal ini secara serius walaupun yang non-profesional juga belum tentu gak mikir secara serius. Tetapi maksudnya dalam dalam environment yang lebih kontrol. Kira-kira begitu. Jadi seorang pastor sekolah itu melakukan teologinya dalam environment tersebut. Kira-kira. Oke. Oke. kalau oke. Yang menarik memang sekali lagi ya mungkin banyak para pendengar atau pada penonton ini kepengen tahu gitu ya mereka seorang pastor lalu apakah mereka harus menjadi seorang apa nih harus menjadi seperti seorang Bang Oyan begitu loh yang yang terus belajar dan pada akhirnya mendapatkan gelar PhD atau DTH whatever gitu ya ataukah dia harus mengambil sesuatu yang lain begitu loh kalau misalnya ada saran kira-kira seperti apa kalau misalnya bisa disarankan kepada pastor. Mungkin kalau misalnya apa kalau pastor Hawley kan I think you're from Anglican tradition ya betul di Anglican tradition kan sebetulnya basic foundation theological education itu sudah standar gitu ya jadi sudah given lah gitu ya bahwa seorang pastor itu paling tidak memiliki pendidikan teologi yang cukup yang cukup solid ya yang terakreditasi nah di tradisi kami itu sayangnya belum seperti itu gitu jadi mungkin kalau misalnya kepada pastor-pastor di tradisi saya saya sih menyarankan untuk memikirkan pendidikan teologi yang serius itu untuk dilakukan dengan baik paling tidak di serius foundational level apa kalau misalnya di standarnya kan biasanya ngambil MDiv gitu MDiv itu ekopalansi dengan STH disini kalau ingin mendalami lebih lagi bisa ngambil MTH kalau misalnya mau fokusnya ke pastoral work aja sebetulnya gak perlu sih ngambil PhD karena PhD memang gelar yang secara khusus mempersiapkan orang untuk berkecimpung dalam dunia akademisi kalau misalnya mau memperdalam ilmu pelayanan bisa ambil Doctor of Ministry Doctor of Ministry adalah program yang hebat sebetulnya yang jangan itu adalah jangan ngambil sekolah abal-abal yang demi gelar aja yang asal demi gelar akhirnya di flyer di kartu nama bisa pakai pendeta dokter apa-apa padahal tahu isinya apa dan memang sekali lagi yang menjadi yang menjadi dilema itu adalah saya harus mengikuti yang mana karena sekali lagi tadi Bang Oyan dengan Fair juga mengatakan bahwa memang kalau panggilannya ke sini kalau panggilannya ke situ dan juga banyak saya yakin para pastor juga mencoba untuk melihat model dia akan menjadi seperti apa begitu pada akhirnya ketika dia mungkin sudah umur 60 sudah umur 70 dia mau menjadi seperti apa begitu ya jadi saya rasa itu adalah bagian dari proses mungkin yang harus di-unpack oleh seorang pastor betul gak dia mau menjadi seperti apa ada saran-saran mungkin seperti pathway gitu ya menuju ke sesuatu apakah itu gitu atau apakah itu seorang scholar apakah itu seorang pastor yang memang profesional dan lain sebagainya kira-kira ada saran gak yang praktis mungkin menggunakan pepatah bahasa Indonesia istilah bahasa Indonesia yang namanya bernas istilahnya kan bernas itu kan adalah tumbuhan beras yang semakin terisi semakin menunduk gitu ya mungkin approach dalam kita ingin mengembangkan diri itu adalah untuk menjadi bernas jadi semakin berisi semakin menunduk semakin berisi semakin menunduk kadang-kadang ada impuls-impuls dan ini bukan hanya di kependetaannya tetapi mungkin di Indonesia cukup umum kita ingin naik status gitu ya akhirnya kita menggunakan jalan-jalan pintas untuk mencapai gelar-gelar yang gak jelas gitu oke oke saya pikir itu sebuah no-no di dalam panggilan kependetaan sebenarnya itu sebuah no-no di dalam panggilan apa aja kalau kita orang percaya tapi terutama di panggilan kependetaan bahwa apa namanya pengembangan diri quote-unquote itu bukan untuk meningkatkan apa ya reputasi kita atau ketenaran kita atau misalnya dianggap wah itu jadi dokter wah itu udah hebat bukan untuk seperti seakan-akan menunjukin kehebatan kita tetapi untuk membantu kita semakin kontemplatif semakin apa semakin memiliki sebuah visi yang luas tentang Tuhan bahwa Tuhan itu begitu besar begitu tidak bisa dimengerti di dalam nalar kita justru sebetulnya seperti itu yang harus dilakukan jadi dengan kata lain maksudnya bagaimana seorang itu boleh memikirkan sebuah jalur yang memang di satu pihak itu memuliakan Tuhan begitu ya bukan hanya memuliakan diri kita sendiri jangan sama sekali tapi juga tetapi juga untuk coba mencari lebih jauh lagi mengenai siapa Tuhan dan siapa diri kita dan apa yang kita lakukan begitu ya seharusnya ya oke oke jadi kalau misalnya sekarang ditanya begitu seperti apa kira-kira gambaran yang seharusnya ya apakah seorang pastor itu harus mempunyai sebuah porsi begitu untuk menjadi seorang scholar atau menjadi seorang yang memang lebih sungguh-sungguh lebih serius ataukah dia boleh hanya sekedar menjadi pastor tanpa ada embel-embel yang lain kalau embel-embel itu hanya untuk menggede-gedein egonya mereka ya embel-embel itu gak perlu tentu oke 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 tetapi ketika misalnya seorang pastor sudah memiliki pendidikan foundational dan ingin mengembangkan diri saya pikir itu sangat nilai yang sangat baik niat yang sangat baik di dalam pastor tersebut tapi memang sekali lagi yang menjadi pertanyaan itu apakah harus dalam konteks akademik atau tidak begitu loh mengembangkan diri itu tadi betul gak belajarnya ya belajarnya kalau untuk misalnya melanjutkan dari S1 ke S2 saya pikir cukup diperlukan sih itu cukup diperlukan apakah dia harus ke S3 belum tentu itu mungkin tapi saya pikir kamu bisa menjadi seorang seorang teolog pastor teologian yang memikirkan hal-hal ketuhanan dengan hati-hati itu kan kita harus perlu lakukannya dengan hati-hati agar ketika kita berteologi tidak melukai orang misalnya gitu kan berteologi tidak apa mengeluarkan statement-statement yang akhirnya bisa do some damage itu kan harus kita lakukan hati-hati nah itu bagian pendidikan formil itu sebetulnya adalah bagian kita merefleksikan tentang ketuhanan itu dengan serius gitu jadi sebenarnya so to answer your question perlu juga sebetulnya itu dilakukan dalam controlled environment di dunia akademisi gitu oke oke jadi kalau misalnya sekali lagi kalau misalnya panggilannya itu adalah untuk memang mengembangkan diri di dalam sebuah konteks akademik tentunya kita harus mencari jalur yang akademik tetapi kalau misalnya terpanggilnya untuk di dalam konteks non-akademik ya pikirkan hal-hal yang non-akademik begitu ya kira-kira seperti itu ya soalnya terus terang maksudnya banyak orang melihat sebelah mata dengan konteks non-akademik karena dipikir bahwa wah karena tidak ada gelarnya maka itu tidak resmi begitu karena tidak ada gelarnya maka itu tidak diakui ya ya sorry saya pikir perlu juga dilakukan sangat perlu dilakukan di dalam konteks akademik tetapi untuk menunjang panggilan kita di dalam dunia pengembalaan oke oke saya pikir sih gak cukup cuma kita misalnya ngikut church conference kayak gitu ya ya maaf-maaf di dalam terutama di dalam konteks tradisi saya church conference itu muatan apa ya muatan kapitalisnya itu cukup kental gimana kita mempertumbuhkan jumlah jemaat kayak gitu-gitu tetapi tidak mengundang kita untuk bisa berefleksi dengan dalam oke 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 nah buat seorang pastor yang mungkin hanya ingin menjadi seorang pastor dan tidak ingin menjadi seorang skolor begitu ya berarti tadi bang Oyan sedikit banyak sudah bicara mengenai jalur-jalur yang sifatnya itu kalau saya bilang jalur sesuatu yang buntutnya min begitu ya jadi apakah M min D min begitu kira-kira apakah bisa dikembangkan itu kira-kira maksudnya apa apa M min sekarang sudah hampir gak ada ya dok gelar M min apalagi di Indonesia juga kayaknya M min itu kayak jalan buntu gitu ya biasanya M min itu adalah untuk orang-orang non orang awam jemaat ingin ngalamin sekolah teologi dalam level S2 gitu ya tapi doctor of ministry itu adalah sebuah gelar yang sangat bonafid saya bilang dan tentu juga bisa 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 juga misalnya lari ke akademisi gitu ya tapi doctor of ministry itu fokusnya adalah merefleksikan dalam tahap terminal ya dalam tahap S3 hal-hal yang benar-benar ada di dalam konteks gereja gitu misalnya mengembangkan gereja itu untuk semakin reflektif gitu ya mengembangkan gereja itu jadi bukan hanya misalnya dengan angka atau besar jemaat tetapi bagaimana discipleship itu benar-benar terjadi kayak gitu apa ahli-ahlinya itu adalah orang-orang yang sudah ngambil demin gitu ya sesuatu yang saya tidak punya dan itu sangat berguna untuk pendeta-pendeta yang ingin melakukan memperdalam pelayanan di dalam gereja tanpa harus masuk ke dalam dunia akademisi tentu melakukan meraih gelar tersebut memang harus masuk ke sekolah teologi tetapi setelah itu end-productnya adalah bukan untuk akademisi tetapi untuk kembali ke gereja itu program yang hebat daripada misalnya ngambil DTH-DTH yang aneh-aneh lebih baik dia ambil demin yang serius karena tentutannya juga tidak main-main sebetulnya demin-demin yang serius menarik sekali karena maksudnya ketika kita mencoba unpack ini kita akan melihat bahwa ternyata ada banyak variasi di dalam jalur-jalur yang berbeda-beda buat beberapa orang dan kita melihat sebuah hal yang sangat reflektif bagaimana seseorang memikirkan mengenai panggilannya dan jalan hidupnya dan kira-kira kemana Tuhan memilih dia atau memanggil dia memang banyak sekali sekarang ini yang mendengarkan Ngopas ini juga yang seorang pastor yang masih sangat muda baru lulus mungkin gelar pertama teologi dan baru masuk ke gereja sedang memikirkan ke depannya seperti apa kalau misalnya ada saran dari Bang Oyan kira-kira sebagai penutup pembicaraan kita sebuah final statement kepada orang-orang ini kira-kira seperti apa itu? kalau ada satu statement atau dua statement yang bisa diberikan kepada pastor-pastor muda supaya mereka bisa merencanakan begitu loh ke depannya seperti apa ada conclusion? ya mungkin conclusionnya ini apa panggilan pastoral itu adalah an open-ended call gitu jadi tidak pernah berhenti gitu oleh karena itu kita tidak bisa meng-approachnya mendekatinya sebagai panggilan yang business as usual gitu dimana-mana pun sebetulnya fokasi apa business as usual itu pasti akan membawa kita kepada jalan buntu tapi lebih-lebih lagi panggilan pastoral oleh karena itu sisihkan waktu selalu untuk belajar belajar untuk memperlengkapi diri dan memperlengkapi diri itu sebetulnya adalah menjawab kehausan kita akan Tuhan karena kita selalu haus akan Tuhan gitu ya dan itulah sebetulnya dapat dipuaskan dengan belajar belajar hal-hal yang mungkin belum pernah kita pelajari sebelumnya yang mungkin agak kontradiktif dengan apa yang kita pahami sebelumnya sehingga kita mengalami expansion ya gitu karena ketika kita mempelajari sesuatu yang mungkin kita tidak apa ketahui sebelumnya atau bahkan mungkin kita kita rasa wah ini sesuatu yang bertolak belakang dengan pemahaman saya sebetulnya itu tidak merusak pandangan kita tetapi mengekspan kita ke dalam misteri Tuhan itu I mean God is a mystery itu kan ya I mean it's a beautiful mystery untuk masuk ke dalam dan itulah yang mengundang kita untuk masuk lebih ke dalam lebih dalam ke dalam misteri itu seperti Carl Runner kan sempat mengatakan bahwa orang Kristen masa depan itu adalah orang Kristen yang harus bisa merangkuh misteri Allah dan itu bisa dilakukan dengan cara kontemplasi oke kontemplasi itu sebetulnya adalah dalam belajar teologi sebetulnya adalah sebuah metode berkontemplasi karena tentu yang diisi itu bukan hanya kepala tetapi hati juga luangkan waktu untuk mengisi kepala dan hati wow ada cara praktisnya kepala sudah pasti itu mungkin yang menjadi sebuah kritik saya terhadap metode-metode discipleship sekarang itu saya pikir kebanyakan mengisi otak daripada mengisi hati mengupas kitab Yohannes dari awal sampai akhir yang saya perhatikan bagus sebetulnya tetapi end productnya itu lebih kepada hati daripada sebuah kekaguman akan Tuhan mungkin akhirnya apakah yang menjadikan metode itu metode itu benar apa enggak saya pikir metode yang benar itu adalah ketika kekaguman kita sense of all of God itu semakin expanded gitu ketika kita belajar malah kita semakin myopic pakai kacamata koda itu mungkin metode yang agak salah oke oke at least in experience kalau misalnya metode kita yang gunakan God I'm nothing I'm so in all of you misalnya gitu kan I think that's a good method dan kita tentunya harus sensitif di dalam hal itu juga gitu ya untuk mengetahui apakah kita sudah ada di dalam kekaguman itu atau hanya sekedar kita mengatakan hal tersebut begitu ya dan kekaguman yang benar itu kalau kita lihat dari Alkitab ada melibatkan ketakutan juga misalnya kayak Moses in the burning bush kan dia kagum tapi takut gentar gitu kan ya betul banyak testimoni-testimoni ketika Yaakub misalnya kan kemudian Tuhan dia bergulat dulu kan kayak gitu ada ketakutan juga akhirnya dia timpang itu kan metafora-metafora seperti itu itu sebetulnya yang Paulus katakan work out your salvation with fear and trembling maksudnya dengan sense of all yang bukan all sekedar yang ya kita nangis mengalami pengalaman karismat bukan seperti itu tapi yang gentar karena apa yang saya pahami sebelumnya ter apa stretched out sampai akhir kita masuk ke dalam pemahaman yang diperlebar lagi diperbesar lagi kayak gitu wow luar biasa ya saya rasa itu sebuah PR yang harus dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan kelihatan semua orang ya including us including us ya semuanya ya betul betul it's never ending terima kasih nih ini pembicaraan kita awalnya cuman ngomongin pastor sekolah pastor teologian tetapi sebetulnya berujung kepada sesuatu yang jauh lebih besar saya excited sekali tiap kali ngomong kali ini jadi gentar juga ya iya jadi jadi gentar juga karena maksudnya ini ada sesuatu yang memang harus kita lakukan dan harus menjadi sesuatu yang kita haus terus menerus untuk kita lakukan terus menerus untuk mengenal Allah lebih dalam lagi untuk mengenal dia lebih luas lagi yang sebetulnya benang merah antara kita mau pastor sekolah mau pastor teologian mau pastor orang awam atau gimana tetapi sense of all yang semakin tumbuh dalam kegentaran itulah yang menghubungkan kita sebagai murid-murid kristus kan amin wow luar biasa basically in that journey betul dan kayaknya kita perlu berdoa kita harus berdoa supaya kita semua supaya para pastor bisa menumbuhkan sense of all itu begitu ya dimana kita tahu bahwa Allah itu ada di tengah-tengah kita bahwa dia berkuasa dan dia bekerja dan dia tidak segan-segan untuk memanggil orang-orang untuk stand up dan untuk juga memikul salib dan menyangkal diri dan masuk ke dalam panggilannya itu mungkin yang kita kita harus doakan minta tolong Bang Oyan boleh tutup di dalam doa pembicaraan kita dan tolong doakan untuk para hamba-hamba Tuhan untuk para pastor untuk bisa punya begitu ya sense of seperti itu tanpa memikirkan apakah dia harus menjadi seorang scholar atau seorang teologian terima kasih banyak terima kasih sekali lagi tolong tutup baik jadi aku selesai dengan doa Bapak kami mengucap syukur atas perbincangan singkat kami hari ini kami bisa saling berinteraksi dan tentu di dalam perbincangan kami kami juga mengalami sense of awe tentang siapa engkau engkau adalah Tuhan yang begitu mulia yang begitu ajaib tetapi juga Tuhan yang memperlihatkan dirimu Tuhan secara sempurna dalam pribadi Yesus Kristus dan mengundang kami melalui kuasa roh kudus untuk semakin diubahkan menjadi semakin seperti dia rencana yang indah yang begitu mulia yang engkau berikan kepada kami manusia ciptaanmu Tuhan oleh karena itu bagi kami hamba-hambamu undang kami untuk masuk lebih dalam ke dalam misteri tritunggal itu untuk masuk ke dalam pengenalan akan Kristus melalui kuasa roh kudus yang selalu akan memperbesar kekaguman kami akan engkau ya Bapak tetapi memperbesar kekaguman kami yang tentu juga menuntut pemahaman-pemahaman kami yang terbatas itu untuk dimelarkan di stretch yang tentu juga akan memberikan ketakutan kadang-kadang tetapi ketika kami mengalami ketakutan itu biarkanlah kami mengalami kasihmu yang tidak berkesudahan karena di dalam kasihmu yang tidak berkesudahan itulah ketakutan itu akan hilang dan kami akan terus bisa maju untuk semakin mengenal engkau dengan cara yang ekspansif yang engkau lakukan di dunia ini dan kami akan masuk ke dalam sebuah misteri dan mengalami misteri yang begitu indah dalam perjalanan kami sebagai murid Yesus dan itu juga yang akan kami bawa ke dalam jemaat kami untuk mengundang mereka sebagai imam untuk masuk ke dalam misteri ilahi yang engkau tunjukkan dalam pribadi tritunggalmu itu Tuhan terima kasih Bapak sekali lagi atas perbincangan kami kiranya Itin juga memberikan semangat bagi rekan-rekan kami sesama pendeta sesama gembala untuk semakin memperlengkapi diri akan menjadi semakin bernas dan mampu melakukan tugas-tugas keimamannya dengan baik terpujilah engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur amin terima kasih Terima kasih.